Meski kehadirannya dinantikan, masyarakat pesisir mulai merasakan bencana jelang datangnya Super Blue Blood Moon. Sejumlah warga bahkan sempat mengaitkan Super Moon dengan gempa besar di wilayah Banten beberapa hari yang lalu. Namun benarkah klaim ini? Di perairan Pemalang, cuaca ekstrim disertai hembusan angin kencang dan gelombang laut tinggi terasa sejak Rabu siang. Petugas Syah Bandar di Pelabuhan Tanjung Sari Pemalang terpaksa memasang benerah hitam sebagai tanda larangan melaut. Sejumlah nelayan mengaku sudah satu setengah bulan ini tidak melaut karena gelombang tinggi. Di Jakarta, air pasang laut menggenangi pelabuhan perikanan samudren di Zamzahman, Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pada selasa siang hingga mencapai 30 cm. Air laut meluber melewati tangguh laut. Warga yang sudah berkali-kali di dera gelombang laut mengaku pasrah dan tidak mempunyai persiapan khusus. Berdekatannya, fenomena Super Moon hingga Super Blue Blood Moon sepanjang awal tahun ini membuat sejumlah warga sempat mengaitkannya dengan bencana alam di tanah air. Salah satunya gempa lebak 23 Januari lalu. Tidak hanya satu kali, gempa susulan juga terjadi berkali-kali hingga membuat lebih dari 2.500 rumah warga rusak dengan daerah paling terdampak berada di kebupaten Sukabumi dan Lebak. Pengaitan fenomena ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, bencana alam dunia juga datang berdekatan dengan fenomena Super Moon. 11 Maret 2011, Jepang bagian utara diguncang gempa berkekuatan 9 skala Richter. Tak hanya itu, gempa juga diikuti tsunami yang menyapu pesisir timur Jepang. Hari berikutnya, gempa juga mengguncang prefektur Nagano dan Nigata. Sebelumnya, Super Moon dilaporkan terlihat di langit negeri Sakura. Super Moon di atas langit Haiti 30 Januari 2010 juga sempat disalahkan atas gempa tiga hari berikutnya yang meranggut nyawa 200.000 jiwa. Tidak hanya gempa, di utarakan India, hujan angin pertengahan Juni 2013 juga disebut berdekatan dengan Super Moon yang muncul di langit India 23 Juni 2013. Peristiwa ini menyebabkan Gletser Kyobari meleleh dan membuat sungai Madakini meluap. Akibatnya, 5.700 orang tewas dan lebih dari 110.000 jiwa mengungsi. Kajian mengenai hubungan gerhana bulan total dengan pelepasan energi dalam bentuk gempa bumi sebenarnya telah lama dilakukan. Namun hingga kini belum memberikan kesimpulan pasti. Beberapa data memang menunjukkan waktu berdekatan antara Purnama dengan gempa besar. BMKG juga masih terus mengkaji dan meneliti kedekatan fenomena ini. Tanpa ada gerhana, tanpa ada purnama, gempa itu bisa terjadi kapan saja. Karena gempa tidak bisa diprediksi. Kalau kejadiannya bertepatan dengan fenomena ini, ya kebetulan. Jadi kalau ada dikait-kaitkan, itu perlu penelitian. Jadi harus kajian yang ilmiah. Hingga detik ini, fenomena yang sudah dibuktikan kebenarannya hanyalah naiknya permukaan air laut karena gaya tarik bulan. Masyarakat diminta untuk tidak panik. Karena super blue blood moon yang akan muncul dalam hitungan jam ini, seharusnya menjadi kesempatan masyarakat untuk menikmati keindahan langkah bulan yang baru muncul ratusan tahun mendatang. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 8